Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Sementara itu sektor pendidikan langsung jadi sorotan First Lady Jill Biden. Usai Presiden Joe Biden resmi dilantik. Pemerintahan Biden berencana untuk membuka sekolah dengan protokol kesehatan tinggi selama pandemi. Perintah eksekutif Presiden Biden menginstruksikan Departemen dan Kesehatan Kelayanan Manusiaan dan juga Departemen Pendidikan untuk memberikan negara bagian dan sektor pendidikan panduan berbasis sains tentang apakah harus dan bagaimana membuka kembali sektor pendidikan di saat pandemi. Selain itu instruksi Biden juga terkait dengan panduan tentang pembelajaran secara tatap buka dan upaya mitigasi penyebaran COVID-19. Diketahui Jill yang kini berusia 69 tahun sudah puluhan tahun mengabdi sebagai seorang guru. Jill pun memiliki gelar Doktor Ilmu Pendidikan dari University of Delaware. Terima kasih telah menonton! Pertanyaan dari Indonesia dulu. Usai lengser, pemakzulan Trump tidak menguap begitu saja. Presiden Biden menyerahkan seluruhnya pada Senat sebagai kelanjutan pemakzulan Trump yang merupakan pertanggung jawabannya atas kericuhan di Capitol Hill. Sebelumnya pemimpin Senat dari Partai Republikan Mitch McConnell menunda persidangan pemakzulan Donald Trump hingga melewati masa akhir jabatan Trump di 20 Januari kemarin. Padahal DPR yang didominasi Demokrat sangat berapi-api dalam memakzulkan Trump agar tidak lagi mencalonkan diri sebagai capres di masa datang. Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki menyebut fokus Biden saat ini menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi. Urusan pemakzulan seluruhnya ada di tangan Senat. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.